enak sambil ngopi hari ini gue mau nge-review unboxing kiriman paket dari subscriber gue dia sering komplain ceritanya tuh dia suara gitarnya kurang bagus bang kalau misalkan langsung diculokin ke soundcard coba lu pake barang ini barangnya seperti apa nanti kita coba buka barang-barang kita intro dulu oke sebelum dilanjut videonya lu harus klik ctrl subscribe sekarang juga silahkan di lagi kalau suka dengan konten videonya dan jangan lupa nyalakan notifikasi loncengnya agar lu dapat update video-video selanjutnya oh iya satu lagi jangan lu skip videonya biar lu gak gagal paham oke keep watching in my channel oke balik lagi di channel youtube gue the channel yeah kalangin coy ya seperti tadi yang di depan gue udah sampaikan kalau hari ini gue mau unboxing suatu barang suatu produk dan itu dikirimin langsung dis kayaknya belinya online kalau gue liat cuman apa itu barangnya kita liat wah ini dia barangnya dikirimin langsung dari bandung wih dari bandung ini kayaknya bener ya kan dia beli online gue dikirimin langsung dari bandung cuman untuk subscriber gue ini dia tinggalnya di jakarta sih untuk barangnya kita buka bareng-bareng oke cutter oke thanks banget nih yang udah ngirimin ya sih memang hasilnya kurang maksimal kalau misalkan si gitarnya itu pada saat waktu kita live akustik kurang bagus memang kalau langsung dicolokin ke soundcard apa aja yang kita dapat ini ada kotak keterangannya toughware wih sama juga sama kayak soundcard gue oh ini adapter kita pinggirin dulu nah ini barangnya kosong ya kita potong tak isi lagi kita buka mungkin dengan kiriman ini yang lain mau ngirim-ngirim juga silahkan juga tunggu atau mau endorse juga silahkan ya nah ini dia barangnya ini seperti efek X Distortion disini ada keterangannya DC 9V ini ada levelnya untuk ibarat kayak volume ya disini ada gainnya juga powernya ini ada lampu indikatornya nah ini cetak-cetaknya nih untuk distorsinya disini ada lubang output ini juga ada lubang inputnya nah ini untuk colokan ke apa namanya adapternya untuk bahan materialnya sih plastiknya cukup solid sih gue gak tau nih HPnya berapa pokoknya gue udah terima kasih banget udah dikirimin kuat sih keren kita cobain ya ya jadi ini ada output sama inputnya ya ini kabel yang putih ini ini untuk outputnya di X Distortion ini untuk output nah untuk yang input ini ini untuk jack sambungannya ke gitar nanti ini yang tadi untuk adapternya ada reward ya kita coba nanti ditampak jauhnya ya pokoknya untuk settingnya kayak gitu aja simple kayak epic-epic biasa aja cuman ini kita ke tampak jauhnya nah itu tadi kan udah gue kasih tau tuh colokan-colokannya lu sambunginnya kemana kemana pokoknya disini ada lubang 2 output dan input outputnya itu untuk nyolokin ke soundcard dan inputnya untuk nyolokin ke lubang gitar nah terus berhubung gue gak bisa main gitar iya jadi gue mau ngajak temen gue partner gue bukan partner sih ya temen gue lah pokoknya lah nanti kita coba nyanyi sedikit aja untuk ngetes gitarnya aja oke karena gue gak bisa main gitar gue gak bisa main gitar jadi gue nyari temen gue koi sini koi masuk koi koi ajarin main buah gitar ya gue juga baru belajar terus aku baru bisa belajar main gitar itu dibuka aja koi ya buka ya udah malu gue gak apa-apa lihat nih koi ada ngirimin koi dari subscriber gue dia katanya komplain jadi ceritanya suara si gitarnya ini kalau langsung dicolokin ke sound card gue itu agak kurang jelas cleannya nah cleannya akhirnya dia gak nangu-nangu tuh beliin gue X distortion efek-efekan ini versi murahnya ini versi murahnya cuman nanti kita cobain sama ekoy berhubung gue gak bisa main gitar kan utam diri gue cuman bisanya main drum doang nah ini gimana nih koi coba koi ini suara cleannya nih coba suara cleannya lo mainin deh coba dari cleannya makin semoga ngedegeran dari situ ya hasilnya karena aku gak pake monitor ini kita cobain efek untuk volume di level setengah lagu aja setengah lagu lagu apa nih koi enaknya koi kita lagu ST12 ya koi ST12 aja judulnya TSL lagunya ST12 hajar koi cinta yang tak dapat aku nikmati memendam seribu bayan tak pasti kesungguhan sudah tanampalagi ku takkan bisa jalani memeluk bintang yang indah tak dapat hanya mampu sebatas menatapi ketidak sepahaman ketidak sepahaman menghalangi aku tak sanggup bila terus begini aku tak sanggup lagi aku tak sanggup lagi mengertikan dirimu mengertikan cintamu aku tak sanggup lagi aku tak sanggup lagi aku tak mau lagi mengertikan dirimu mengertikan cintamu aku tak sanggup lagi mengertikan cintamu mengertikan cintamu aku tak sanggup lagi aku tak sanggup lagi mengertikan dirimu mengertikan cintamu abis abis jeng mencinta cintamu metal metal koi melalui total koi thanks koi sudah nemenin gue koi sukses mak ya iya sip baru mencinta cintamu boleh mau minjem oke thank you bye dia mau ngelanjutin dagangnya oke sebentar sebentar buat subscriber gue yang udah ngirimin ini dan dia sih pesen sama gue dia gak mau disebutin namanya pokoknya intinya gue terima kasih banget udah dikirimin ini gue seneng banget untuk yang bikin alat ini pokoknya keren banget meminimalisir budget karena efek ini paling murah aja 500 ribu cuman untuk ini sendiri itu di bawah 200 ribu pokoknya hasil video yang tadi kita lagi mainin sama gue berdua sama ekoy itu hasilnya murni tanpa editan tanpa ada filter segala macem untuk vokal juga apalagi lu tulis komentar jelek aja lah untuk vokal gue sendiri dan untuk yang tau background gue metal tadi gue nyanyiin lagu metal lu gak tau itu lagu metal sebenernya cuman versi melayunya hehehe nah pokoknya intinya gue nge-review itu pure murni live akustik hasilnya seperti itu tanpa editan sama sekali mungkin kalau udah diedit ini lebih keren lagi hasilnya jadi apapun hasilnya yang tadi udah gue kasih silahkan tulis di kolom komentar plus dan minusnya juga tulis silahkan tulis di kolom komentar untuk kedepannya next gue akan pakai alat ini untuk konten musik gue bareng sama ripay pokoknya tetep terus pantengin channelnya The Conded jangan lupa di like di komen dan di subscribe sampai ketemu di video-video selanjutnya salam The Conded yeah yeah selamat menikmati